Maafin aku pah, aku harus pergi. Aku sudah tidak bisa, melangkah bersamamu lagi. Mungkin perjalanan kita, cukup sampai disini. Seorang driver ojek online, mengunggah curhatannya, yang menemukan surat perpisahan dari istri, saat pulang ke rumah. Dalam surat perpisahan, yang ditulis tangan itu, sang istri menyampaikan bahwa, dirinya pulang ke rumah orang tuanya, membawa kedua anak mereka. Sang istri, dalam surat itu, menyatakan tak lagi sanggup hidup bersama, lantaran masalah perekonomian. Berikut, adalah isi surat sang istri. Assalamualaikum. Maafin aku pah, aku harus pergi. Aku sudah tidak bisa, melangkah bersamamu lagi. Mungkin perjalanan kita, cukup sampai disini. Aku memilih pulang, kembali ke orang tuaku. Papa enggak perlu khawatir, dengan anak-anak. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kamu masih punya hak sebagai ayah. Aku tidak akan membatasi, tapi maafkan aku, karena tidak bisa kembali bersamamu. Aku telah mengambil keputusan. Mungkin perpisahan ini, yang terbaik untuk kita. Terima kasih, untuk enam tahun yang telah kita habiskan bersama. Semoga, Papa dapat pengganti yang lebih baik. Maafkan aku, atas kesalahan yang telah aku lakukan. Atas unggahan tersebut, netizen berkomentar. Ya Allah, buat beliau, dan untuk semua pejuang pencari nafkah, semoga dilancarkan rezekinya. Dan yang pasangannya masih tetap setia, bertahan dalam kondisi apapun, dan taat dalam agamanya, jangan lupa bersyukur, tulis seorang netizen. Warga net, juga banyak yang menyemangati driver ojol tersebut, untuk terus memperbaiki perekonomian. Mereka turut mendoakan, agar abang ojol itu, mendapat istri yang lebih baik. Semangat abang, enam tahun, memang seperti roller coaster dalam pernikahan. Semoga, segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dan berkumpul dengan keluarganya kembali, kata netizen lainnya. Ya Allah, yang sabar ya bang. Kawan-kawan yang budiman, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, dan tombol lonceng, untuk notifikasi, video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!